selamat menikmati cara membuat karaoke dengan menggunakan musik lewat hp dan pakai mixer ya ini kebetulan pakai micro verb master 4 dan fasilitas yang akan saya gunakan atau fiturnya ini saya menggunakan yang input RCA disini ya ini input RCA saya gunakan untuk memutar musiknya dari hp ini nah untuk menghubungkan hp ke RCA disini kita menggunakan jack seperti ini ya jack RCA yang ke 3.5 yang 3.5 ini ke hp dan untuk settingannya seperti ini ya untuk channel yang saya gunakan itu channel 1 dan settingannya gain di flat kemudian EQ nya yang high mid low ini juga flat ya dan untuk ini efeknya ya efeknya ini saya menggunakan nomor 141 disini ini termasuk yang kemarin itu adalah spring reverb ya kalian juga bisa memilih yang DSP vocal vocal 1 atau vocal 2 terserah ya ini pilihan saja tapi settingnya itu yang lebih utama dan untuk master di volume channel 1 ini saya di flat di sini ya kemudian untuk EQ nya nah ini EQ saya pakai juga ini dengan settingan yang pertama ini saya naikkan plus 6 db kemudian yang ketiga ini saya cut atau saya turunkan ke minus 6 kemudian yang ke 5 ini saya boost naikkan ke plus 6 db ya dan yang lainnya flat atau ini di 0 ya jadi yang saya pakai untuk EQ nya ini yang nomor 1 3 kemudian nomor 5 dan untuk ini efeknya efeknya ini saya setting disini yang efek di channel ini saya setting di jam 10 ya ini jam 10 saja ya jadi jam 10 kemudian untuk yang di master efeknya di out 2 ini ya ini saya taruh flat baru yang untuk master efeknya ini saya taruh di jam 14 ini untuk settingan efeknya kemudian untuk input musiknya di sini kan yang RCA musik dari HP ini ya ini volumenya yang dari HP ini ya volumenya ambil full saja ini ya jadi volume di HP ini ambil full saja ini ya seperti ini full saja kemudian untuk karena ini RCA ya untuk CD tip rate nya ini ya ini nanti diputar sampai jam 11 nah ini yang penting ya jadi untuk volume di HP itu full kemudian untuk RCA nya ini input RCA nya ini volumenya di jam 11 yang CD tip rate ini ya jam 11 kemudian untuk masternya ini L dan R ini di 0db ini settingan untuk channel channel dan knop knop yang saya gunakan termasuk EQ nya ya nah kalau sudah setting seperti itu nanti yang kita gunakan volumenya ingat yang di input musiknya itu di CD tab ini ya dan yang di ini HP ini kan sudah full ya nah untuk CD nya ya kalau CD maksud saya fresh disk nya ini ya sudah masuk nanti tinggal kita tekan yang disini mode ini ya sampai muncul Rack ini kan PT Bluetooth kemudian Rack nah ini sudah Rack kan ya kita ini nanti tinggal memulai tinggal tekan yang ini ya kemudian untuk volumenya ini MP3 tidak usah ya ini kan tidak pengaruh MP3 itu kalau kita nanti memutuskan hasil rekaman yang pengaruh disini nah kalau mau merekam ini nanti ya tinggal di tekan ya seperti ini berarti sudah merekam kemudian ini musiknya diputar begitu saja ya ini sudah mulai merekam ya caranya seperti itu kalau kita sudah selesai tinggal ini dimatikan saja sudah gini ya tekan yang load ini tinggal cari rekamannya dimana nanti sudah bunyi ya itu caranya dan jangan lupa kalau memutar kembali ini MP3 nya ini ya dibesarin karena kalau tidak dibesarin ya tidak dunggu hasil rekamannya ya itu teman-teman nah ini akan saya rekam lagunya kemudian saya juga menyani nanti video yang kalian lihat ini adalah ya video yang audionya itu diambil dari hasil rekaman di flashdisk ya langsung saja ya ini karaoke sekaligus saya rekam di flashdisk selamat menikmati 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 Insya Allah, Busti Allah, Ijabahi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Maturut, tetap salam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya